Pembesar hari ini dikabarkan Aib 2 Laborasitoris di jemput paksa pihak kepolisian untuk ditahan sesuai Mahkamah Agung yang memfonis Laborasitoris 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah pada 17 September 2014. Dan untuk mengkonfirmasi hal tersebut kita sudah tersambung dengan jurubicara Aib 2 Laborasitoris, Bapak Fredy Fakdewer. Halo Pak Fredy. Ya, halo. Pak Fredy, apakah benar hari ini polisi melakukan penjemputan paksa terhadap Laborasitoris, Pak? Kalau kita berbicara jemput paksa itu berarti ada kekacauan dan sejalan mahasiswa. Ini aman-aman saja. Saya selaku adiknya, saya sendiri yang bawa dia naik di mobil dan antar ke lapas. Dan didampingi oleh pihak keamanan, kita sama-sama antar ke lapas. Secara aman-aman, baik-baik, tidak ada kekacauan. Jadi tidak ada yang dipaksakan. Baik. Jadi intinya bahwa penjemputan Pak Laborasitoris ini berlangsung secara kondusif begitu ya, Pak Fredy, ya? Ya, aman-aman sekali secara kondusif. Saya sendiri yang bawa mobil, naik di mobil, saya sendiri tidak ada kekeamanan yang di dalam mobil. Saya sendiri yang bawa kakak, laporan langsung ke lapas dan dikawal oleh aparat keamanan. Baik. Dan ini sesuai keinginan juga dari Pak Laborasitoris begitu, Pak Fredy, ya? Karena memang didampingi dengan Komnas HAM. Ya, saya sendiri punya keinginan untuk bagaimana? Ya, artinya ini keinginan sendiri dari Pak Laborasitoris karena memang sudah ada pendampingan dari Komnas HAM begitu ya, Pak ya? Ya, jadi keinginan dari Beliau sendiri. Kemudian tadi waktu saya bawa ke mobil, Komnas HAM juga bersamaan dengan kami dalam mobil sampai di lapas. Baik. Pak Fredy, lalu saat ini kemudian Pak Laborasitoris dibawa atau ditahan di mana, Pak Fredy? Di Lapasorong. Di Lapasorong. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Fredy, atas keterangannya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.